Yang juga jadi sorotan Kompas Petang, Saudara KPU telah mengesahkan hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres sebanyak 36 provinsi dari total 38 provinsi. Dari keseluruhan provinsi yang melakukan rekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sedangkan dua provinsi lain unggul pasangan Anies Muhaymin. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 provinsi Nusa Tenggara Barat, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buking Raka unggul. Salam Presiden Prabowo dan Gibran unggul dengan perolehan suara 2.209.403 suara, diikuti pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, 99.899 suara, dan pasangan Anies Muhaymin dengan perolehan 48.405 suara. Untuk paslo nomor urut 1, 48.405. Paslo nomor urut 2, 209.403. Paslo nomor urut 3, 99.899. Calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Raka Buking Raka mengatakan jika dirinya akan tetap di Solo saat pengumuman hasil pemilu pada Rabu besok. Ia juga meminta para pendukung untuk tidak melakukan kegiatan berlebihan, serta terjebak dalam euforia yang tidak perlu saat pengumuman hasil pemilu esok. Boleh tolong kelihatan area semuanya? Ya tidak perlu euforia yang berlebihan. Bencana mau pejakarta apa? Pak Kepunguman hasil? Besok saya tetap di Solo. Maaf Pak Kepitul, Pak. Maaf Pak Kepitul. Rapat pleno rekapitulasi suara di kantor komisi pemilihan umum masih berlangsung. KPU telah menyelesaikan perhitungan suara 34 provinsi dari total 38 provinsi. Soal rekapitulasi KPU, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya tetap menunggu hasil hitung KPU, meski dalam prosesnya banyak ditemukan dugaan manipulasi yang menguntungkan salah satu pasangan capres. Ya nanti kita tunggu, tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar IT, itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu. Dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi, begitu banyak kejanggalan yang bisa dipetikan secara ilmiah. Sementara Wakil Ketua TKN Prabowo, Gibran, menilai hasil rekapitulasi KPU saat ini tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan internal yang mereka lakukan selama Pilpres berlangsung. Kami melihat bahwa perolehan suara Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak jauh dari hasil quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei dan media, termasuk juga hasil perhitungan kami di internal DPP Patayaman Nasional. KPU berharap perhitungan suara empat provinsi bisa selesai hari ini. Salah satu provinsi yang rekapitulasinya masih berjalan adalah Provinsi Jawa Barat. Hari ini kami rencanakan untuk melanjutkan pleno rekapitulasi nasional secara terbuka untuk empat provinsi yang masih belum. Nah yang jelas, dua provinsi hari ini, Jawa Barat, sudah di Jakarta, di kantor KPU, tinggal nanti dibuka plenonya. Kemudian untuk Provinsi Maluku, itu sedang dalam perjalanan dari bandara menuju kantor KPU. Nah kita usahakan juga, kita upayakan untuk dua provinsi di Papua, baik Papua Induk ya, atau Papua lah, Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, malam ini bisa hadir di Jakarta. KPU memiliki tengah rekapitulasi hingga 20 Maret 2024 besok. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah untuk mengetahui hasil rekapitulasi Pilpres 2024, sudah ada rekan kami Dian Silip Tonga dari kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Selamat petang, Dian. Kapan penetapan hasil pemilu, Dian? Dan bagaimana hasil rekapitulasi sementara Pilpres dan Pilik saat ini? Ya, saya sampaikan dulu yang terbaru, Ibrahim, bahwa hari ini rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Maluku sedang berlangsung. Dan untuk rekapitulasi Pilpres, ini tadi sudah disahkan di Pleno Terbuka, dan hasilnya adalah untuk Provinsi Jawa Barat, tadi pasangan calon nomor urut 1, Anies Muhaimin, memperoleh suara sekitar 9.099.000 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran, memperoleh 16.805.000 suara. Dan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, ini memperoleh sekitar 2.820.000 suara. Artinya memang Prabowo Gibran unggul di Provinsi Jawa Barat. Kemudian tadi juga untuk Provinsi Maluku, penghitungan Pilpresnya juga sudah disahkan di Pleno Terbuka, dan hasilnya adalah pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran juga tercatat unggul dengan perolehan 665.371 suara, dan kemudian disusul Anies Muhaimin dengan perolehan suara 228.557 suara, dan kemudian Ganjar Mahfud 186.395 suara. Sementara untuk penghitungan Pilek, ini masih berlangsung untuk Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga kalau tadi pertanyaannya adalah kapan KPU akan menetapkan hasil pemilu 2024, kalau membaca situasi saat ini, Ibrahim nampaknya memang penetapan ini baru akan bisa dilakukan besok oleh KPU, karena dua provinsi tersisa yakni Papua dan juga Papua Pegunungan ini sampai dengan saat ini belum tiba di gedung KPU RI, Jakarta Pusat. Bahkan tadi sekitar pukul 15.30 kami pantau di kanal Youtube KPU Provinsi Papua ini masih melakukan penghitungan di tingkat provinsi. Artinya memang berangkat ke Jakarta saja belum begitu ya. Nah untuk Provinsi Papua Pegunungan, ini juga tadi kami dapatkan informasi bahwa KPU-nya belum atau masih terkendala keberangkatan, karena kita tahu di Papua ini penerbangannya cukup terbatas. Nah jadi ada kemungkinan kalaupun KPU Papua dan juga Papua Pegunungan tiba malam hari ini di Jakarta, proses penghitungannya baru bisa dilakukan besok pagi dan kemudian nanti akan disusul dengan penetapan pemilu 2024. Tapi sekali lagi kita masih akan pantau secara berkala nanti seperti apa, apakah memungkinkan untuk KPU Papua dan juga Papua Pegunungan tiba pada malam hari dan kemudian langsung dilakukan rekapitulasi dan terkejar untuk kemudian langsung dilakukan penetapan pemilu 2024. Tapi pada prinsipnya KPU memaksimalkan tenggat waktu atau batas waktu untuk nantinya menetapkan hasil pemilu 2024. Jadi tidak terburu-buru mengejar harus hari ini untuk melakukan penetapan pemilu 2024. Ibrahim. Dian Silitonga, untuk laporan Anda langsung dari gedung KPU di Jakarta.